Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, nama saya Reysia Dari SD Muhammadiyah Birol Walid dan Kudus Kali ini Reysia akan menceritakan Sebuah kisah berjudul Asal usul tradisi pulusan Kudus Nah, begini ceritanya Di sebuah desa di lereng Gunung Muria Tinggallah seorang alimurama bernama Badutu Selain menyembarkan agama Islam Di daerah Kudus Beliau mempunyai murid yang bernama Umara dan Umari Beliau pun ingin mendirikan persanten Di kaki Gunung Muria Pada bulan Ramadan Tepat malam Zulu Quran Sunan Muria Datang ke tempat rumah Badutu Untuk membaca Al-Quran bersama Di tengah perjalanan Di tengah perjalanan Mujur rumah Badutu Malah berendam air Seperti bulus aja Ternyata yang berada di sawah adalah Umara dan Umari Seketika Umara dan Umari pun menjadi bulus Atau disebut pura-pura Badutu sedih melihat Santrinya menjadi bulus Sunan Tolong maafkan aku Sunan Tolong kembalikan kami ke bentuk manusia Setia kalah Sunan Maaf Umara dan Umari Saya tidak bisa mengubahmu menjadi manusia lagi Sunan Tolong maafkan Umara dan Umari Sunan Nasi pun sudah menjadi bubur Umara dan Umari pun Tidak bisa merubah manusia lagi Sunan Muria pun Menancapkan tongkat ke dalam tanah Dan keluarlah mata air Atau disebut sumber air Sehingga desa itu disebut Dukuh sumber Dan tongkat itu berubah menjadi sebuah pohon Yang dinamakan tombau api Sunan Muria pun Berpesan kepada seluruh warga desa Wahai warga desa Besok Anak cucumu Akan menghormatimu Satu minggu Setelah hari raya Sampai sekarang Satu minggu setelah hari raya Tempat itu Ramai dikunjungi Untuk melihat pulus Setelah lainnya Kerja Tetapi Juga beribadah Demikian cerita Asal usul Tradisi Burusan Yang terjadi di kudus Tempat kelahiran Resya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh